menuju teman-teman kemudian kita semuanya kembali kita dengan hadwa pertemuan ada hari ini jadi di pertemuan keempat kita akan mendangkan materi yang ada di nomor 4 dia ada 3 situs, 3 bagian dan secara ini kita akan menelajari bagaimana cara menilah kursua-kursua yang terbuat di disitu kita untuk bisa dicatakan layak menjadi 3 juta lalu kita juga akan mengenai bagaimana cara mencaru narasimbran balut yang lebih baik dengan narasimbran terhadap dengan istilah jurnalisme dan struktur yang ada dalam baik pertama kita akan mengenai beberapa istilah jurnalisme yang dibahas dalam modul kontak-kontak awal oleh menteri awal ada yang pertama itu style book di sini style book itu maksudnya adalah bagaimana setiap media yang berperilisan media itu memiliki style atau bahwa penyelisan berita yang berbeba-beba sehingga itu book itu maksudnya adalah seperti ini setelahnya usia kita menyebut bagaimana cara membedakan antara bahwa penyelisan penyelisan yang satu dengan penyelisan yang lainnya misalnya kita melihat penyelisan bahwa jika yang mungkin agak lagi santai dan lebih tidak platformal di kirpo berkaji tapi kita melihat cara penyelisan yang lebih digubah informasionalisme dan informasionalitas di kontak.com lalu yang berikutnya ada juga dibahas nilai misalnya 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 ini merupakan ada untuk aktualitas bernyus di dalam misalnya jadi misalnya kita ke contoh misalnya kita mau melihat berita tentang kebakaran di suatu barang di Jakarta lalu melihat tentang kasus kebakaran itu bisa nanti misalnya berita-berita terkait dengan berapa korban yang menitang kasus kebakaran itu lalu lokasnya di mana lalu motif atau alasan kenapa terjadi kebakaran di karta dan lain-lain itu menitakan di sekitar kiri unsur-unsur yang bisa beranggul yang kemudian juga diakab menjadi berita itu di sini dengan news spec lalu berbeda dengan news spec lalu ada lagi setelah namanya news interest news interest ini maksudnya adalah bisa kita bilang sebagai bahwa tarif dalam video berita misalnya misalnya kita mencari sebuah busa lalu busa itu sudah persimbul dengan busa busa baru yang lainnya cara data untuk melihatnya adalah melihat dengan cara mencari busa busa misalnya kita melihat tentang busa muni uang kebaru di Jondala kemudian kita baru melihat sehari setelah busa uang kekeluar lalu bagaimana cara untuk melihatnya bahwa kita lihat interest dari newsnya pasti dia akan masuk uang kalau-kalau memberikan dengan peristiwa atau nasional dan segala macam jadi interest itu adalah seperti kata gampangnya itu adalah pengkategorian sebuah berita terdasarkan jenis atau bayar parutnya apakah misalnya sama-sama disini bicarakan atau membahas kaitan ekonomi dan bisnis atau seperti kaitan kaitan pariwisata atau metropel lintan itu terdapat kategori yang bisa terdapat sebagai interest saya ingat disini kita akan membahas 2 mengenai 10 kriteria kisial langit kita yang disitu sebenarnya dari penasaran yang ada di modul jadi disini ada yang pertama itu the power elite ini membicarakan mengenai peristiwa-peristiwa yang di dalamnya itu membahas mengenai orang-orang yang memang memiliki power baik itu dari keofisi jabatan kebidikan dia di pemerintahan atau mungkin dia di smithman atau orang yang memang tabut kigur yang terkenal dan punya prestasi atau itu prestasi yang baik di dalam publik itu bisa terdapat sebagai the power elite berarti maksudnya disini adalah mereka yang biasanya merupakan betar elite ketika mereka terjadi suatu peristiwa atau kejadian maka biasanya kebidikan itu menjadi baik dijadikan sebuah berita lalu yang kedua celebrity celebrity ini adalah maksudnya mengenai peristiwa-peristiwa yang terkait dengan berbeda dengan betar elite itu mungkin berbicara dengan orang-orang bapak-bibitahan bapak-bisnesmen lalu bapak-bapak-bisnesmen partai politik kota agama itu kalau misalnya celebrity itu lebih kenal sebagai celebrant terutusnya logo selalu artis penyanyi boy band go band musisi lebih ke arah bimbingan entertainment tapi yang bimbingan celebrity itu orang-orang yang bertelur bimbingan entertainment biasanya mereka yang biasanya terlibat kasus atau sosial juga biasanya bisa ditanalkan menjadi sebuah berita lalu yang juga entertainment disini tidak menyorotik orangnya tapi lebih ke jenis-jenis kristuannya baik contoh-contohnya adalah kristuan bergimungan dengan sex atau bisnis kiburan atau kiburan interas binatang keadaan ribu keadaan lucu atau muncul terkait launching atau peluncuran film atau video baru ini juga termasuk dalam kristuan yang dalam catatan interperimian lalu yang keempat surprise surprise ini maksudnya adalah peristiwa yang ganjil atau bertentangan dengan hal yang terjadi secara umum jadi ini ganjil surprise ini adalah sesuatu yang terjadi di luar ekspetasi kita maka itu sesuatu yang luar biasa bisa dilapis ke ordinary aneh unik atau bisa mengagetkan sesuatu milik untuk surprise ini juga termasuk dalam kategori yang peristiwa yang layak diberikan berita lalu yang kelima bad news dimana berita-berita yang biasanya peristiwa-peristiwa yang biasanya mengandung jenis conflict lalu misalnya ada unsur kesedihan di dalamnya ada tragedi incident kecelakaan pertentangan di balamnya itu juga bisa termasuk dalam peristiwa yang diberikan diberikan lalu begitu juga dengan lawannya tapi kita bahas enter 54 news berarti lagu juga bergitu sebuah yang peristiwa yang bersikap baik mengambil hal kemanusiaan misalnya kegiatan kegiatan kelimpir atau secara relevan atau kegiatan pembahkan dana untuk perban berjama atau misalnya kegiatan pengelamatan penghubuhan dan kabar-kabar gembira lainnya yang bersikap positif itu juga bisa menyenangkan jadi sebuah berita lalu yang ketujuh adalah peristiwa berkaitan dengan jumlah semakin bagus jumlah orang yang harus semakin besar efeknya betulnya semakin dahsyat jumlahnya itu maka peristiwa itu juga layak jadi berita lalu yang kedua adalah relevan yaitu adalah peristiwa-peristiwa yang relevan dan berkaitan dengan selai tersebut sebagai terlampat jadi yang mungkin merupakan relevan ini adalah berita atau peristiwa-peristiwa yang memang ada relevansinya ada keterkaitannya dengan konteks misalnya negara kita Indonesia misalnya berkaitan kebijakan ekonomi kenalkan peristiwa terhadap US dollar setelah segala-segitu yang memang datang dari luar atau dari jalan Indonesia tapi yang ada dampaknya bagi masyarakat Indonesia lalu yang kesimpulian follow up yaitu merupakan peristiwa terhadap subject atau orang atau kejadian yang semua diberitakan sebelumnya nah biasanya disini kalau latar tugasnya itu hanya mengekor atau bisa kita bilang hanya meng-slow up atau mengikuti atau mengisipan sudah meng-update berita yang sudah ada sebelumnya diperbahari lagi tapi disini tentu saja dia akan menambah informasi dengan menambah kebalaman berita tersebut dengan menaruh berapa informasi tambahan lagi agar beritanya tidak jadi copy paste atau sama persis dengan kita sebelumnya lalu yang terakhir nomor sepuluh adalah agenda media di mana bagi ini disingkatnya terutakan peristiwa dikulis atau diberitakan karena ada agenda media yang dimiliki oleh sebuah lembaga atau institusi media atau penjutaan nah nanti lebih jelasnya kita abad seratusnya sendiri akan membahas mengenai agenda media jadi kita kita langsung sebuah ke pembahasan selanjutnya oke disini kita akan membahas mengenai dimana berita itu ada maksudnya adalah ketika kita sudah ditugaskan di seorang reporter atau mungkin sebagai mahasiswa lalu membahas dan mencari berita lalu kemudian bagaimana gimana seharusnya kita mencari berita itu dan disini kita langsung ada beberapa highlight tentang yang cukup penting atau bagaimana kita bisa memperoleh berita dengan lebih mudah dan pasti ketika kita memperoleh berita tersebut maka ketika kita sampai ke tempat tersebut tentu maka kita pasti akan berikan berita ini bincasannya lalu yang pertama itu adalah jadwal ketika kita mengikuti kegiatan-kegiatan atau schedule yang dilakukan oleh pejabat itu kebetulan besar kita pasti akan menemukan berita di dalamnya karena pejabat itu seperti tadi untuk pertama yang kita bahas adalah dia termasuk adalah orang yang tower elite berkauer elite dimana dia punya kekuasaan dia punya posisi yang tinggi dan sehingga penting di masyarakat jadi biasanya berita datang dari pejabat atau official itu pasti bisa menjadi sebuah berita nah bagaimana cara kita lalu bisa mengetahui sebuah berat luar agenda kegiatannya pejabat yang misalnya kita orang biasa atau mungkin repertoran yang masih baru masuk beberapa minggu atau beberapa bulan masih lebih itu sebenarnya caranya itu bisa misalnya kita salah satu caranya adalah dengan membaca press release press release ini maksudnya apa biasanya beberapa orang yang merasa berkepentingan untuk mengundang repertoran misalnya ada kata politik yang ada membuat kegiatan lalu ini dia mengundang media untuk datang meliput dia pasti akan menggunakan undangan untuk kita meliput nah itu undangannya bisa dalam bentuk kiriman berupa surat secara official ke media kita atau mungkin bisa juga melalui pesan juga ad di podcast message ke berbagai macam media lalu kemudian biasanya dikirimkan ke redaktur atau korunnya peniputan lalu kemudian korunnya peniputan itu akan memberikan kota press release kepada kita sebagai reporter yang ditugaskan untuk kegiatan tersebut jadi berawal atau bertandukan press release itu kita bisa mengetahui kira-kira kegiatan itu akan membahas tentang apa rancumannya lalu siapa yang akan datang pukul berapa gimana itu biasanya akan terperas secara gelas lalu yang ke kedua bahwa peringatan hari penting itu juga bisa menjadi sumber berita yang sangat-sangat besar dimana misalnya hari raya kenegaraan atau misalnya hari raya keagamaan atau mungkin hari-hari yang memang selalu dirayakan dan menjadi serot 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 mata publik hari raya kemerbezaan atau hidupitri hidup adha hari raya batik memperingati batik atau mungkin hari kebang internasional lalu hari akhir kebanggaan dan lain sebagainya itu bisa jadikan suatu berita pengetik yang ketiga adalah rapat BPR atau lembaga luara ini juga biasanya kita ketahui kita sering namanya menyebut berita-berita di Senayan karena di Senayan itu adalah pusat dimana BPR MPR itu sering melakukan kegiatan berarti ratat atau diskusi lalu kemudian melakukan kegiatan-kegiatan politik lainnya di daerah situ maka dari situ maka dari itu biasanya ratatkan juga banyak ditubaskan misalnya untuk stay atau dipaskan di daerah Senayan atau tanpa BPR MPR karena disitu juga menjadi salah satu pusatnya berita lalu yang keempat kesitiwa ekonomi kesitiwa ekonomi itu sebuah sebuah sesuatu yang terjadi yang terkait dengan segitanya ekonomi misalnya kebijakan dari Bank Indonesia atau mungkin infrasi atau berbicara mengenai APD dan APDD sebetulnya segala sesuatu yang terkait kewangan bisnis ekonomi itu kemas dalam hal-hal yang biasanya akan menjadi menarik bagi kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia untuk mengetahui tentang hal itu lalu yang berikutnya sidang pengadilan ini juga biasanya tergantung siapa yang disidami tapi secara umum sidang-sidang yang memang menjadi syaratan publik itu adalah sidang-sidang yang memang gantung dengan kasus-kasus penegaraan misalnya terperrupsi atau bikin kegunguhan motivasi yang begitu ekstrim misalnya atau seperti kemarin kita ketahui yang kasusnya Jusuf Alonso yang terkait dengan kasus seperti berancun itu juga menjadi salah satu syaratan publik dan tentunya segala jenis upgrade update ataupun perkembangan mengenai berita kesimbangan dari waktu ke waktu sidang pertama sampai sidang ke terakhir itu kan menjadi suatu peristiwa atau fenomena yang menarik untuk dijadikan berita lalu yang berikutnya proses pendidikan di kantor polisi ini juga menjadi salah satu yang menarik karena ketika berita tersebut berita kriminal bisa melalui naik lalu kemudian hal yang kita sebagai reporter paling pertama bisa lakukan adalah mengkonfirmasi berita tersebut ke pihak yang berwenang dalam hal ini adalah misalnya kebalisian yang paling beritakan bisa kita bilang pihak pertama yang menangani kasus kriminal tabahalannya lalu yang berikutnya adalah pertandingan olahraga ini seperti yang kita ketahui kemarin juga asean games itu kan juga menjadi salah satu daya tarik dan banyak sekali media-media melakukan penelitian bahkan menjadikan berita ini sebagai berita headline di media mereka karena olahraga juga merupakan salah satu bidang yang sering diminati oleh banyak masyarakat baik itu olahraga di musim samber ataupun inter ataupun regional lekal nasional sampai internasional karena olahraga itu bisa banget menjadi salah satu sumber dita lalu pentasennya atau musik itu juga bisa misalnya pentasennya mengambil usul kesenian bidaya teater atau konser musik itu juga bisa menjadi salah satu interdita lalu kemudian peristiwa criminalitas baik itu mutilasi kemertazaan pencemaran nama baik lalu misalnya pencetetan pencurian korupsi segala segala demis yang melanggar hukum dan perusahaan criminal itu bisa dinaikkan berita walaupun kita harus buat skalanya kembali berdasarkan news stories yang pernah kita melanggar singgung musim yang kemarin itu pencetetan lalu pencana alam atau musibah atau kecelakaan ini juga bisa tentunya seperti kemarin pencana alam di dengala di penami yang meminta di jalan selalu ini juga bisa mengetah tentunya yang sangat menhebohkan tidak hanya orang ini tapi juga banyak sekali masyarakat di luar sana yang terlihatin dengan musibah yang diminta teman-teman di dengala lalu juga ada yang berikutnya seminar atau data-data tulis kegiatan conference seminar atau workshop itu juga bisa dinaikkan dari sebuah misalnya memang ada orang penting atau patokratik yang memang jarang dijadikan sebagai patokrat seminar ketika itu jadi sebuah unik lalu di bahagian seminar itu juga dinyatakan dari sebuah berita lalu berikutnya kegiatan PR atau LSM atau ORMAS PR itu public relation seperti lembaga kemasyarakatan lalu ORMAS itu organisasi kemasyarakatan jadi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kegiatan misalnya pendiri lingkungan atau pendiri masyarakat mendonasikan sebagian uangnya untuk menyumbangkan uangnya untuk daerah-daerah yang mendukungkan atau mungkin kembangunan daerah kampung kembangunan listrik segala masyarakat bersifat sosial dan bahkan manisnya itu juga bisa menjadikan salah satu nilai yang cukup menarik untuk jadikan pilih berita lalu penduduknya demonstrasi kegiatan teratas demokrasi membuat makan itu juga bisa banget untuk menjadikan berita lalu kompensi pers 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 milis misalnya sehabis kegiatan ototabim al-raga selesai atau mungkin kompetisi penting selesai atau mungkin sidang selesai setelah sifatnya pers di mana pihak yang terkait dengan pers tersebut secara terbuka mengundang masyarakat untuk melikut bersama dan lalu kemudian mereka duduk di meja panjang bergejar memberikan statement kepernyataan itu yang disebutkan konsumsi pers lalu berita dari kantor atau media lain ini juga bisa menjadikan sebuah berita tentunya jadi informasi yang datangnya dari media lain itu bisa kita jadikan juga sebagai informasi atau berita yang kita naikkan dari media itu kalau bocoran berita ini juga tidak kalah jarang terjadi dan tidak terpenting karena ada terpentu yang tidak tahu alasan atau notisnya kenapa lalu membocorkan berita terpentu ketabang juga sebagai media untuk kemudian kita diberikan kesekatan untuk menaikkan berita itu lebih dari siapa tentu ini juga akan jadi salah satu menarik seperti kita bilang untuk menaikkan berita tersebut walaupun datangnya dari unsur-unsur orang yang kita ketengah terkeliling atau tersembunyi siapa sumber beritanya lalu yang terakhir adalah sukarelawan itu bahwa orang-orang secara sukarela menyumbangkan berita atau menjadikan informasi-informasi yang bisa kita ngajak sebagai sebuah berita ini juga bisa jadi salah satu sumber berita yang tidak akan menarik sampai disini dulu ada yang mau diperjelas atau ditanyakan sebelum kita tindak terdikutnya dalam model 4 terkait dengan struktur redaksi media ada yang diperjelasan oke kalau tidak apa kita langsung masuk ke model struktur redaksi jadi seperti yang kita tahu dalam suatu institusi media yang idealnya pasti di dalamnya itu ada sesuatu kesusuran ketubah ada struktur organisasi di dalamnya yang jelas sehingga membedakan siapa yang mempunyai kuasa untuk kuasa ini siapa yang diubaskan siapa yang diubaskan itu jelas nah berdasarkan yang ada di modul disini ada dua jenis model struktur redaksi dalam media nah ini yang pertama dulu saya kasih lihat bagannya jadi ini secara emang dalam modul pertama itu ada pemimpin redaksi ditemani dengan wakil pemimpin jadi seperti presiden lalu di bawahnya ada redaktur telah lalu di bawahnya lagi ada redaktur redaktur yang berdasarkan berdasarkan fungsinya misalnya fungsi politik ekonomi lalu olahraga misalnya fungsi budaya dan segala macamnya lalu di masing-masing redaktur itu mereka membalahi lagi mereka redakturnya membalahi reporter dan biasanya tentu reporter itu tidak hanya satu ada dua atau tiga atau lima tergantung dengan skill dan kebutuhan dari media itu sendiri di jangkul tertentu apakah misalnya fungsi politik membutuhkan lebih banyak orang reporter daripada fungsi budaya misalnya itu tergantung lagi dengan kebijakan di masing-masing perusahaan ini jenis model struktur redaksi yang pertama kalau kita beranjak dengan model struktur redaksi yang kedua sedikit berbeda tapi masih sama di atasnya ada pemimpin redaksi keman oleh wakil pemimpin redaksinya lalu dibawahnya di membawahi redaktur kelaksanaan atau dikenali juga dengan wakil redaktur kelaksana sampai dua di sini masih sama dengan model struktur redaksi yang pertama lalu di sini juga ada redaktur yang diwadakan terpulsi sama dengan yang pertama tadi berasal ekonomi politik metropolitan politik budaya olahraga segala macam nah di yang keempat ini sedikit berbeda di mana ada istilah baru namanya terardunya perliputan atau kita singkat sebagai perlip atau ditemani juga dengan wakil perlip lalu yang membedakan nanti kita akan bahas perbedaannya lalu perlip ini nanti akan membawahi rater rater per jadi kita akan lihat bagaimana fungsi tugasnya ketika bekerja dalam media itu perbedaannya seperti apa bisa dikit oke jadi bagaimana mereka berbeda jadi yang pertama yang sebelah kiri itu adalah perbandingan untuk model struktur yang pertama lalu yang sebelah itu adalah model struktur yang kedua jadi yang paling pertama itu adalah dipimpin oleh redaktor bidang versus korlip untuk mengembalikan lalu diimpas penegasan ketabaran berkortan jadi maksudnya adalah kita lihat di slide disini kalau di model struktur redaksi yang pertama kalian lihat bahwa tidak ada korlip disini jadi redaktor ekonomi akan langsung membalahi reporter yang khusus bekerja di bidang reporter ekonomi begitu juga yang politik redaktor politik akan membaloi redaktor politik tapi kalau misalnya di model struktur redaksi kedua misalnya disini redaktor berbagai fungsi akan kemudian memiliki balasan yang namanya korlip dan korlip ini biasanya dia hanya akan ada satu sama dua orang saja korlip ini lalu akan kemudian membawahi reporter-reporter yang belum dipaskan berdasarkan fungsinya jadi reporter ini secara umum dia tidak memiliki tugas hanya untuk di bidang ekonomi saja atau di bidang politik saja reporter ini dibawas tugas yang fleksibel harusnya terima penugasan dari korlip di bidang penugasan apapun misalnya di bidang ekonomi politik bisnis ada budaya mereka semua harus tergantung dengan membagi tugas dari korlip atau korlip atau korlip itu sama saja jadi disitu perbedaannya dimana yang pertama itu tidak ada korlip dan yang kedua itu ada korlip lalu yang kedua tadi saya juga sudah sempat bahas distribusi post reporter itu terlihat pada modelan pertama karena modelan pertama itu cenderung reporter sudah pasti misalnya dia di bidang ekonomi maka dia akan hanya menghandle bidang-bidang yang terkait dengan lingkup atau bidang-bidang ekonomi dia tidak akan lari ke disitu-situ lain berbeda jika dengan modelan kedua dimana di modelan kedua itu reporter lebih flexible tergantung dengan penempatan korlipnya jadi kalau korlip ini menetapkan jadi di bidang keluarga atau tidak-tidak di bidang itu bisa saja terserah korlip sebagai atas kamera reporter lalu tahun yang ketiga biasanya untuk model struktur yang pertama ini yang tanpa korlip biasanya dia itu cenderung digunakan oleh media-media harian misalnya seperti surat kabar atau mungkin media televisi atau berita sepuluh Indonesia atau netbook 12 itu biasanya akan cenderung menggunakan struktur model yang pertama sedangkan untuk struktur model yang kedua itu cenderung yang ada korlip ini cenderung adalah berota yang biasanya media non-harian seperti medala atau tabloid nah lalu kemudian saya sebagai orang yang pernah magam media dua ini struktur redaksinya salah satu bagian bahasa di Indonesia yaitu Liputan 6.com mungkin dari kalian ada yang tahu ada yang tidak disini saya memiliki struktur hanya untuk divisi yang kita bilang metropolitan atau divisi yang menjalankan fungsi untuk memberikan berita-berita tersebut nasional peristiwa ataupun fenomena ataupun kejadian-kejadian seperti ikon lalu lintas yang termasuk dalam metropolitan dan nasional ini namanya di ikutan menurut itu kanal divisi news atau terbuang berita divisi berita di liputan memberkom habis ini ada repel ada war repel terus ada korlik juga ada editor dan reporter dan fotograf sebuah dua konsisi di dengar reporter nah saya pengen tanyakan menurut kalian setelah mendengarkan penyelah yang menunai dua bagian struktur redaksi yang ada menurut kalian struktur redaksi di liputan memberkom ini termasuk dalam struktur redaksi yang pertama atau yang kedua kah menurut kalian ada menu coba memberikan penduduknya ini masih yang kedua enggak ada alasannya kenapa yang kedua terima di tentu menurut menurut ke ini selesai kalau contohnya kita tadi semua reporter dari ini kan kalau laporan makanya baru laporan ke ketua redaksi ketua daktor kalau pertama masing-masing tadi ada ini Yang kedua deh Karena dia Tetap ada ini Ada bagian-bagiannya Sendiri Gak semua Gak semua itu Lapor ke satu orang Ini kan udah Kayak reporter-fotografer Ini ada editornya Di sini ada editor-in-editor Ini editor Oke Jadi benar Menurut Budi Jawabannya itu Lebih mendekati Pembala struktur yang kedua Seperti yang saya bilang Tidak ada media Yang menerapkan Struktur organisasi Sangat persis Seperti textbook Pasti ada sedikit perubahan Sesuai dengan Gaya medianya itu sendiri Stylebooknya mereka sendiri Nah tapi Dalam contoh yang saya berikan Ini yang paling mendekati Dalam global struktur yang kedua Kenapa Pertama Karena dia Di sini ada Koordinator Yang mengenangi Referter-referternya Seperti itu Itu yang paling gampang Alasan Kepalaun Jadi Sama-sama Karena di suatu pertama Kan sama-sama Barat Kalau enggak respect Tapi membedakan Di sini Karena Koordinator Liputan Jadi ini Membuat Kenapa Modus Struktura Baksi Ini kepenting Itu Menjikati Yang Modus Kepalaun kedua Oke Kita langsung Masuk Mengenai Pembahasan Yaitu Adalah Alur-alur Dimana Bagaimana Sebenarnya Berita itu Dikroduksi Dari awal Sampai akhir Jadi yang pertama Tentunya Produksi Berita itu Tidak Langsung Bisa Naik Bisa Saja Akan Ada yang Namanya Ratat Redaksi Atau Ratat Proleksi Dimana Maksudnya Ratat Redaksi Ini adalah Tempat Dimana Waretel Redaksi Tadi Redaksi Rasana Lalu Penyukian Editor Koordinator Liputan Dan Bahkan Mungkin Reporter Berata Saja Akan Kemudian Duduk Bersama Di Meja Bulat Yang Panjang Mereka Akan Membahas Dan Merencanakan Apa Saja Berita Yang Mereka Mereka Akan Naikkan Tambahan Itu Atau Hari Besoknya Dan Karena Itu Masih Bersikap Perencanaan Maka Biasanya Informasi Informasi Itu Akan Lebih Terimut Dengan Informasi Awal Atau Informasi Nilai Informasi Awal Ini Bisa Dapat Dari Mana Ada Nah Itu Sumber Bisa Dapat Dari Dari Mungkin Mungkin Atau Mungkin Kolega Atau Temannya Yang Misalnya Terkait Dini Kewisi Wanda Atau Koneksi Untuk Bisa Mengakses Menara Sumber Tentu Misalnya Atau Mungkin Kenaikan Pernyataan Dari Orang Lain Memang Terkait Dengan Berita Tersebut Pada Intinya Di Rapat Proyeksi Itu Kita Bisa Lihat Di Bagang Sebelah Taman Rapat Proyeksi Tengah Lalu Yang Tanda Tari Aksu Agenda Agenda Yang Bisa Dilakukan Tanda Rapat Proyeksi Redaksi Jadi Yang Pertama Adalah Media Disini Infra Awal Dan Unsur Rapper Maksudnya Disini Rapper Rapper Baik Untuk Bari Fungsi Atapun Beserta Dengan Redaksi Redaktor Dan Redaktor Sama-sama Bersukar Pembatan Biasanya Memiliki Mata Sendiri Mata Sendiri Keputusan Menurut Berita Berita Akan Sedang Lagi Publik Lalu Menurut Mata Penting Untuk Mengenai Mana Saja Lalu Kemudian Mata Saling Berembu Kira-kira Ini Alangkannya Kenapa Mengenai Lalu Kemudian Tidak Mungkin Hanya Satu Berita Pasti Akan Ada Beberapa Bahkan Setuluh Akan Berkumpul Di Rampot Redaksi Mata Akan Menentukan Urutan Mana Mula Dari Yang Menjadi Seperti Hattlinenya Sampai Seberta Yang Paling Minor Ata Tidak Hinting Itu Akan Baka Urukan Berdasarkan Informasi Awal Yang Mereka Dapatkan Seberapa Banyak Seberapa Lekat Dan Seberapa Akurat Seperti Itu Seperti Itu Lalu Setelah Informasi Awal Repertuasi Is Bekosai Lalu Saatnya Bagi Sekretaris Sekretaris Untuk Dibikin Tar Nanti Kita akan Bahas Selanjutnya Ini akan Dibikin Sekretaris Dan Lalu Tar Ini Akan Ditulis Lalu Diberikan Kepada Reporter Tujuhnya Adalah Agar Reporter Mempunyai Baris Bukar Mempunyai Berita Apa Yang Mereka Ini Bikin Karena Pada Intinya Reporter Itu Hanya Ditugaskan Jadi Misalnya Reporter Ingin Memusulkan Berita Lalu Kemudian Rapat Proyeksi Rapat Proyeksi Berita AMG Ini Maikkan Ternyata Tidak Ditolak Atau Mungkin Ditolak Terlebih Balu Dimaikkan Mungkin 8 Hari Sehingga Dia Ditugaskan Untuk Berita Lain Dia Tidak Baga Atas Kita Itu Nah Kadang Itu Membantu Lalu Siapa Yang Terlibat Apa Kisah Yang Terjadi Dan Semua Macamnya Nanti Kita Akan Lihat Contotor Di Slab Dikutnya Lalu Kemudian Setelah Itu Diberikan Lalu Kemudian Reporter Menurut Isinya Melakukan Malah Wancaranya Kepada Naras Berkait Lalu Kemudian Disitu Saatnya Si Rator Lalu Cara Tersebut Tentu Diproduksi Atau Disusun Menjadi Kerangka Berita Baik Itu Menjadi Peks Atau Grafik Atau Clipping Bangunan Kejarahnya Atau Kumpulan Carta Semua Hasil-hasil Keliputannya Tersebut Kemudian Di Rangkai Menjadi Suatu Berita Lalu Kemudian Setelah Dari Akan Masuk Ketum Redaktur Kemudian Dilihat Redaktur Pelaksamanya Di Kemudian Redaktur Redakturnya Setelah Redaktur Pelaksamanya Akan Dilihat Lagi Redaktur Media Lebih Besarnya Dan Akan Dilihat Secara Penulisan Bahasanya Lalu Bikin Gaya Perangkaian Beritanya Apakah Sudah Benar Atau Tidak Lalu Kemudian Tata Letak Ini Berbicara Menyelai Alting Tahapan Berikutnya Setelah Bahasa Sudah Benar Teknik Enble Sudah Benar Lalu Masuk Tata Letak Dimana Mungkin Berbicara Menyelai Grafis Atau Layting Bagaimana Cara Membuat Ini Menyelai 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 Untuk Dilihat Kalau Mungkin Mengenai Pemikiran Posisi Beritanya Atas Kanan Tidak Kebawah Kalau Mungkin Media Televisi Mungkin Tata Letak Menyelai Urutan Beritanya Naik Ke Urutan Berapa Pertama Kedua Atau Tiga Dan Terakhir Lalu Terakhir Adalah Berita Siap Naik Atau Berita Siap Tahapan Ini Tentor Ternya Jadi Tertor Ini Biasanya Kita Tulis Dia Masuk Ke Balang Rubrik Atau Dia Masuk Ke Rubrik Apa Misalnya Rubrik Warsional Rubrik Budaya Politik Atau Ekonomi Itu Pasti Hati Tulis Lalu Juga Disini Ada Item Itu Maksudnya Jenis Beritanya Adalah Apa Informasinya Itu Apa Lalu Kira-kira Jumlah Halaman Ini Dibuat Panjang Artikel Itu Mau Dibuat Berapa Banyak Lalu Diberikannya Itu Maksudnya Penugasannya Diberikannya Kapan Dan Kemudian Direncanakan Di tanggal Jata Pukul Jata Semua Informasi Basic Yang harus Masukkan Lalu Setelah Itu Tahap Rikudnya Dalam Per Adalah Latar Belakang Berita Tersebut Itu Adalah Apa Misalnya Teks Haludemi Lepas Dibahas Lalu Kenapa Teks Haludemi Ini Bukit Penting Terubah Dibahas Dalam Berita Lalu Anglenya Juga Ini Penting Anglenya Dinaikkan Itu Angle Dari Mana Apakah Dari Segi Kemerintah Atau Dari Segi Masyarakat Mendapatnya Berkait Teks Lidei Seperti Apa Jadi Tanda Mana Yang Dinaikkan Itu Penting Lalu Narasumber Dan Pertanyaan Ini Juga Tentunya Tidak Dibahas Karena Berita Tidak Akan Berita Siapa Narasumber Ini Berikut Berikut Juga Dengan Jenis Pertanyaannya Ada Mereka Mengelanggarai Menteri Keuangan Yang ketiga Pengalaman Ekonomi Yang ketiga Anggota BPR Di Kondisi Yang Sesuai Jadi Disini Masing-masing Pelintas Sumber Yang Yang Nomor Satu Menteri Keuangan Dia Kira-kira Pertanyaan Yang Diberikan Kementerian Apa Ada Sih Pertanyaan Mengapa Akhirnya Keluar Teks Holiday Siapa Saja Yang Akan Bisa Menikmati Kebijakan Teks Holiday Ini Lalu Diberlakukannya Untuk Jangka Waktu Berat Lama Batasannya Seperti Apa Lalu Untuk Menteri Perindustrian Kita Bisa Lihat Pertanyaan Ini Sejauh Mana Teks Holiday Akan Mendorong Banyak Saing Ada Kajian Yang Menduk Inikah Berapa Banyak Investor Yang Menyatakan Tertarik Dengan Kebijakan Teks Holiday Ini Lalu Untuk Pengamah Ekonomi Yang Disertanyakan Apa Yang Sebenarnya Bapak Lihat Dalam Pemberikan Teks Holiday Apakah Benar Teks Holiday Ini Merupakan Cara Yang Terbaik Untuk Membongkrak Baya Saing Di Mana Sebenarnya Kelemahan Baya Saing Industri Indonesia Dan Apakah Solusi Atas Kelemahan Baya Sama Tersebut Lalu Yang Sama Kempat Misalnya Anggota BPR Di Kondisi Sesuai Disa Danyakan Menurut Bapak Atau Ibu Tepat Langkah Keberintah Untuk Member Dikon Holiday Atau Apakah Ini Hanya Memanjakan Pengusaha Atau Ada Hal Khusus Yang Dan Lain Sebagainya Jadi Akan Berkembang Semakin Banyak Pertanyaan Dan Binar Sumber Tergantung Dengan Jenis Kasus Atau Khusus Yang In Diku Atau Dinaikkan Lalu Disini Repertase Yang Biasanya Sudah Menggunakan Ter Seperti Bahas Biasanya Sekurang-kurangnya Mereka Ter Itu Merupakan Jenis Repertase Yang Berada Di Tingkat Media Jadi Disini Kan Ada Tiga Jenis Tingkatan Dalam Produksi Berita Atau Lapor Pasuk Report Atau Lapor 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 Pasuk Lapor 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 Berita Berasarnya Itu Berikut Tingkatan Yang Basar Basic Dimana Berita 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 Tergolong Dalam Stock News Atau Hard News Berita Berita Yang Memang Tidak Terlalu Butuh Riset Atau Pengkajian Informasi Yang Dalam Berita Lalu Lintas Berita Terlaka Berita Berita Yang Memang Terjadinya Aktual Dan Langsung Jadi Kita Tidak Perlu Sebenarnya Tidak Tidak Bisa Untuk Melakukan Berita Dalam Karena Itu Terjadi Sekarang Babah Lalu Yang Tahapan Kedua Laporan Yang Sedikit Lebih Contohnya Misalnya News Yang Sudah Kita Bahas Bagaimana Cara Memudahkan Penutusan Teknik Lalu Yang Ketiga Tahap Lanjutan Ini Yang Bisa Kita Berita Yang Yang Tingkat Pernilikannya Tanggung Dibandingkan Dua Tahapan Yang Lalu Dimana Misalnya News Analisis Agar Mungkin Dita Investigasi Dita Dita Mengetah 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 Nah Lalu Masih Tentang Alur Alur Produksi Berita Disini Rapat Proyeksi Seringkali Tidak Hanya Dihakukan Sekali Dengan Alasan Atau Perimbangan Tentu Jadi Yang Pertama Adalah Tentu Dengan Alasan Agar Persuatan Atau Perencanaan Mereka Bisa Lebih Mengetah Agar Berita Mereka 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 Lebih Baik Terutama Lebih Berbobot Untuk Dikonsumsi Masyarakat Lalu Yang Kedua Ada Informasi Yang Lebih Penting Untuk Jadi Ternyata Di Tengah Waktu Setelah Mereka Mengetah Rapat Ternyata Mereka Mereka Batang Lagi Berminculan Berita Berita Yang Lebih Inting Sehingga Perlu Diadakan Rapat Ulang Untuk Membahas Prioritas Bisa Mereka Yang Harus Terlebih Lalu Dan Yang Harus Dibur Untuk Di Nomor Dua Kan Atau Nomor Tiga Kan Atau Bahkan Dibur Tidak Dimaikkan Lalu Yang Ketiga Kompetisi Kompetisi Atau Persaingan Media Ini Juga Menjadi Saktor Hinting Karena Berbagai Mereka Berbalat Berbalat Untuk Menyai Sampai Berita Berantung Dengan Kebijakan Institusi Media Itu Sendiri Lalu Rapat Redaksi Itu Seringkali Kita Temukan Di mana Di dalamnya Ada agenda Satu Di dalamnya Seperti kita Pernah Bahas Agenda Satu Itu Teori Komunikasi Membahas Di mana Di situ Media Sebagai Sebuah Institusi Dia Menunjuki Power Atau Pemenangan Untuk Memberikan Perhatian Atau Fokus Terhadap Isu Seperti Secara Tidak Isu Ada Beberapa Isu Yang Di Prioritaskan Dan Ada Beberapa Isu Yang Tidak Terekspil Atau Tidak Bahan Pembicaraan Publik Karena Tersembunyi Atau Tidak Di Publish Or Media Nah Disini Tentu Idealnya Agenda Media Akan Menjadi Lebih Baik Jika Agenda Media Atau Maksudnya Berita Yang Kemudian Media Akan Lebih Baik Jika Itu Sesuai Dengan Keinginan Publik Atau Jika Dia Mendekati Dengan Agenda Yang Diinginkan Al-Publik Lalu Paling Berikutnya Agenda Media Membuat Berita Tiap Perusahaan Media Berbeda Maksud Maksud Maksudnya Maksudnya Adalah Dengan Agenda Media Berita Perusahaan Kompas Dengan TV Dengan Lalu Kemudian RKTI Itu Menjadi Berbeda Karena Agenda Setting Dalamnya Kemana Keberita Manakah Mereka Menaruh Kompas Itu Akan Menjadi Berbeda Terganti Dengan Biologi Jadi Sehingga Dengan Ada Perbedaan Seperti itu Secara Langsung Akan Memberikan Dampak Atau Tengaruh Terhadap Jenis-jenis Headline Berita Atau Jenis-jenis Berita Yang Kemudian Perusahaan Akan Jadi Berbeda Sepertinya EPTI Lalu Metropisi Lalu Kemudian EPIWAN Kita tahu Walaupun Beritanya Sama-sama Mengenai Lumpur Sibu Arja Kemudian Oleh SCTI Dan oleh Metropisi Bisa dibilang Lumpur Sibu Arja Lalu Oleh EPIWAN Dia bisa Bumutus Dengan Bahasa Yang lebih Selatan Karena Seperti Kita tahu Lumpur Sibu Arja Itu kan Ada pertanyaannya Dengan Bakri Company Sehingga EPIWAN Akan Menyakian Lebih Halus Atau Penubatan Membuat Beritanya Juga Menjadi Headwalk Itu bergantung Dengan Kebijakan Medianya Sebalik lagi Nah Ada Hal-hal Tambahan Lain Yang lalu Kemudian Menjadi Pertimbangan Pertimbangan Menjadi Pertimbangan Untuk Masalah Rata Penyaksi Atau Penubahan Terhadap Beritanya Misalnya Ketika Mereka Melihat Ada Berita Lain Yang Ternyata Memiliki Reset Data Yang Lebih Kuat Lebih Kok Atau Angle Beritanya Lebih Menarik Atau Malah Sumber Tincinya Yang Ternyata Berhasil Batatkan Malah Sumber Yang Sangat Susah Lalu Kemudian Berhasil Batatkan Lalu Kemudian Ketika Ada Berita Berita Yang Seperti Itu Batat Kemudian Maka Dari Itu Si Redaksi Mereka Rata Telang Lalu Kemudian Kemudian Berita Berita Yang Memiliki Naras Berfungsi Memiliki Kekuatan Di Sob Bata Dan Ketajaman Rata Lebih Tidih Bisa Akan Didahulukan Atau Diprioritakan Di Berita Esok Hari Atau Berita Yang Paling Cepat Dibandingkan Berita Berita Yang Mungkin Menurunkan Narasumber Atau Kurang Berita Berat Itu Mungkin Dinaikkan Lusa Atau Mungkin 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 Depan Atau Bahkan Dekat Lalu Disini Ada Beberapa Langkah Yang Harus Dilewati Idealnya Untuk Mencari Berita Jadi Pertama Itu Adalah Memiliki Informasi Alam Cukup Disini Maksudnya Adalah Tentu Sopekas Kita Ingin Bicara Berita Kita Harus Berkembaskan Informasi Informasi Tidak Cuma Informasi Ketep Tapi Harus Informasi Yang Memang Cukup Untuk Dijadikan Berita Lalu Ketika Sekiranya Kamu Merasa Berita Ini Cukup Bisa Lead Into Good News Kalian Bisa Ajukan Informasi Tersebut Keatasan Kalian Baik Tidak Berikutan Atau Berikutan Keraja Sur Untuk Kemudian Dibahas Tadak Radaksi Atau Rapat Perencanaan Lalu Lalu Setelah Di Ases Atau Di Contoh Sama Apat Itu Ternyata Boreh Nah Itu Dibahas Berita Sebetulnya Adalah Kalian Mencari Sudut Pandang Berita Yang Kalian Mau Menaruh Bagi Kalian Lalu Setelah Itu Merastikan Peristiwanya Akan Kalian Bari Topik Besar Itu Kemudian Peristiwa Manakah Yang Kalian Akan Highlight Misalnya Kalian Tahu Kalian Ingin Melikut Kota Beraturnya Di Setelah User Lalu Kemudian Itu Merupakan Kepulitas Yang Besar Dari Kejadian Sampai Sejam Lalu Sampai Kepul Forensik Dan Segala Macam Kalian Setelah Sudah Berita Tuhan Sama Kalian Tentukan Angle Yang Mana Angle Apat Baris Desipal Lanconya Atau Sejual Saksim Matanya Lalu Kemudian Kalian Memasukkan Peristiwa Yang Mengikut Maksudnya Apakah Kalian Mau Fokus Ke Konten Persidangan Atau Mungkin Ke Misalnya Ke Rumah Sakit Yang Menghandle Mayat Korbannya Untuk Menemukan Misalnya Ada Baru Atau Mungkin Memasuk Masuk Peristiwanya Itu Kalian Menentukan Peristiwa Mana Yang Kalian Ambil Lalu Menyambung Keberikutnya Tentu Ketika Kalian Menentukan Pempat Lokasi Kalian Peristiwanya Kalian Liput Itu Akan Secara Langsung Mempengaruhi Siapa Narasumber Yang Kalian Cari Jadi Narasumber Kalian Lalu Yang Terakhir Adalah Menggali Dan Menentukan Menentukan Narasumber Kemudian Tahap Terakhir Kalian Mengelola Semua Sumber Berita Itu Kemudian Kalau Produksi Menjadi Sebuah Karya Tulis Baik Itu Teks Berita Atau Mungkin Berita Seperti TV Yang Paling Merti Adalah Ini Tahap Terakhir Di mana Kalian Harus Merah Semua Informasi Itu Untuk Menjadi Sebuah Data Informasi Yang Layak Menentukan Dari Sebu Berita Nah Kemudian Disini Ada Beberapa Metode Penggalian Berita Sebenarnya Di modul Itu Bahasa Sebegin Berbeda Yang Saya Ambuli Satu Ini Tapi Yang Saya Ambuli Satu Dalam Dari Saya Yang Kali Dini Tersar Kali Baga Dipakai Dalam Kelas Dini Komunikasi Melalitik Yaitu Yang Menurut Eugene Jawab Dan Jerry Er Kalan Jip Nah Menurut Mereka Secara Besar Ada Empat Yang Pertama Itu Partisipasi Langsung Jadi Maksudnya Partisipasi Langsung Itu Ketika Kalian Misalnya Benar-benar Ada Di Dalam Peristiwa Itu Misalnya Peristiwa Genta Ternyata Kalian Benar-benar Menjadi Salah Satu Orang Yang Tinggal Di Lokasi Tersebut Dan Merasakan Goncangan Gentanya Itu Berarti Kalian Berpartisipasi Langsung Dalam Peristiwanya Lalu Berbeda Dengan Yang Kedua Absertasi Saya Sebagai Seorang Reporter Genta Sudah Terjadi Lalu Kemudian Saya Tahu Dari Rakyat Yang Maka Lu Bisa Sua Media Atau Mungkin Ada Laporan Dari Bocoran Dari Sokore Lalar Atau Mungkin Orang Orang Lain Yang Kemudian Akhirnya Saya Tahu Sebagai Reporter Peristiwa Sudah Selesai Tapi Saya Mengetahui Berita Tersebut Dan Saya Ingin Meliput Berita Tersebut Lalu Caranya Adalah Dengan Misalnya Melakukan Absertasi Satu Dua Dimana Saya Datang langsung Ke lapangan Lalu Saya Melakukan Pengamatan Melihat Apa yang Terjadi Misalnya Kerbang-kerbangin Berdekatan Lalu Kemudian Bangun-bangun Dan Segala Macamnya Yang Bisa Laksikan Secara Langsung Dua-duanya Langsung Tapi Berbeda Konteks Gimana Partisipasi Kami Ikut Dalam Sedangkan Peristiwa Tersebut Telah Usai Lalu Kalian Lakukan Pengamatan Kebalannya Paling Ketiga Adalah Wancara Ini Juga Metode Yang Paling Sering Digunakan Dimana Ya Peristiwa Selesai Dan Lalu Kemudian Kalian Lakukan Wancara Dengan Orang Tersebut Lalu Yang Ketika Kalian Tidak Bisa Lakukan Ketiga Wancara Ketiga Metode Di Atas Lalu Kemudian Atal Antara Kalian Tidak Bisa Melakukan Atau Mungkin Kalian Sudah Melakukan Semua Tersebut Lalu Kemudian Kalian Ingin Menterkuat Melakukan 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 Pencarian Bahan Melalui Dokumen Publik Atau Bisa Kita Melakukan Pencarian Dokumen Misalnya Googling Atau Mungkin Cari Perputakaan Atau Resul-resul Jurnal Atau Apat Kaya Jadi Ini Secara Langsung Empat Jenis Metode Pengalan Berita Bisa Dibilang Sangat Sulit Bagi Seorang Untuk Bisa Mudali Berita Dari Empat Cara Ini Karena Jarang Sekali Kita Bisa Terlibat Lagi Di Balam Estriwanya Lalu Kita Melalui Dokumen Biasanya Tiga Dari Empat Ini Juga Sebenarnya Jadi Salah Satu Sumber Berita Atau Metode Berita Yang Sangat Akurat Itu Akan Jadi Suatu Berita Yang Sangat Lengkap Dari Berbagai Jenis Enggo Sertandang Itu Akan Menjadi Lebih Bagai Tapi Umumnya Tidak Sampai Empat Dua Atau Tiga Sudah Baik Yang Sering Lakukan Itu Yang Dua Tiga Maut Empat Nomor Satu Tergantung Situasi Dan Jenis Ketiga Nah Lalu Siap Kita Akan Masuk Ke Saktor Yang Ketiga Dalam Modul Yaitu Kita Membahas Membunai Orang Yang Kita Ingin Meloncarai Sebagai Reporter Kita Akan Meloncarai Orang Yang Disebut Sebagai Narasumber Nah Disini Siapa Yang Lalu Kemudian Kita Harus Meloncarai Sebagai Seorang Reporter Secara Lumum Ada Lima Kategori Yang Pertama Pihak Yang Terlibat Dalam Peristiwa Ya Perban Victim Terlaku Sebagai Dua Terlaku 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 Lalu Kedua Saksi Mata Orang Yang Tidak Terlibat Langsung Dalam Peristiwa Tersebut Tapi Mereka Melihat Secara Kemungkinan Mereka Berpasahkan Lewat Jalan Tersebut Atau Kemudian Berada Di Notasi Tersebut Tidak Jauh Sehingga Mungkin Mereka Bisa Mengamati Hal-hal Yang Bisa Membangun Pendidikan Atau Yang Ketiga Pihar Yang Berwenang Dalam Peristiwa Yang Berwenang Disini Maksudnya Insuransi Atau Mungkin Kekolisihan Atau Mungkin Orang-orang Yang Di rumah Sakit Kalau Bisa Lama Obaksi Atau Mungkin Tiap-tiap Yang Misalnya Mahkamah Agung Orang-orang Di Pengadilan Pengacara Dan Mereka Yang Memang Pusisi Menang Untuk Menjawab Atau Menkarifikasi Suatu Peristiwa Lalu Yang Ketak Tata Publik Ini Tata Publik Yang Paling Sering Kalian Tahu Misalnya Orang-orang Yang Kota Agama Kota Politis Kota Ketak 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 Presiden Ketak 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 Atau Gubernur Atau Mungkin Bahkan Ketak 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 Lalu Yang Kelima Adalah Ketak Ketak Yang Memang Dilasa Relentan Atau Sesuai Dengan Conteks Ketak 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 Ketika Kalian Berbicara Mengenai Kasus Tadi Yang Josip Alonso Dengan Kognitiat Inamis Bersian Lidah Itu Lalu Kira-kira Siapa Ketak Yang Dira Relentan Kalau Pihak Terlibat Adalah Jessica Dan Lalu Diferensi Tokat Publik Itu Mungkin Pengamat Pengamat Misalnya Sikolat Atau Mungkin Pengamat Misalnya Tokat Pengamat Yang Misalnya Mereka Mengetahui Nenai Kopi Baris Baris Tokat Yang Dirasakan Relentan Lalu Itu Siapa Ini Bisa Kadang-kadang Tidak Ada Tidak Harus Sampai Melikuti Yang Selain Yang Berlima Ini Tapi Kalau Misalnya Ada Misalnya Kita Mau Carcanda Untuk Apa Yang Dirasakan Relentan Ini Itu Bisa Jadi Adalah Habis Habis Keluarganya Yang Bersangkutan Misalnya Jessica Atau Mungkin Mirna Atau Mungkin Yang Seperti Teman Islam Atau Mungkin Orang Di Seliling Yang Memang Bukan Saksi Juga Bukan Orang Yang Terlibat Juga Memiliki Kemenangan Mereka Terkenal Tapi Kira-kira Bisa Memberikan Informasi Membantu Kita Untuk Membuat Sebuah Berita Agar Lebih Lebih Penting Informatif Dan Juga Menarik Lebih Setelah Lalu Disini Kita akan Bahas Mengenai Jenis-jenis Berita Secara Umum Itu Ada Dua Yaitu Contensional Dan Non-contensional Jadi Kalau Contensional Contensional Itu Biasalah Situasnya Tepat Dengan Hal Yang Berbau Tradisional Atau Hal-hal Yang Memang Sudah Sudah Dari Dulu Adanya Yang Sudah Sudah Dari Dulu Seperti ini Berita Dari Biasanya Mengetah Tempat Yang Hal Yang Baba Berita Antor Pemerintahan Polisi Lat dificult Lembah Ormas K tk , B B Tempat O D Berita Tempat Professor Bisa kita mencari berita, itu namanya tempat-tempat atau berita-berita yang kontensional Berlawanan dengan itu ada jenis yang mencari kontensional Dimana disini untuk mencari beritanya pun dikunahkan teknik pencarian yang lebih baru Bisa kita bilang lebih modern, tidak kontensional Jenisnya itu bisa kita sebut sebagai precision journalism Dimana maksudnya adalah kita langsung memidik ke satu komunitas atau satu fokus untuk mencari berita Berbeda dengan yang kontensional itu kan kita hanya membidik tempatnya kantor pemerintahan Atau misalnya kantor DPR yang di Semalian Itu kan luas banget, ada berapa komisi, ada berapa kantor, ada berapa partai, ada berapa fungsi Tapi kita hanya datang ke kantor DPR dan menunggu BK dari mana saja Berbeda dengan yang non-konvensional, kita melakukan pendekatan Langsung ke tapi yang kita mau, misalnya kita ingin langsung melihat adanya kaum PSK Jidupannya seperti apa, ataupun transgender seperti apa Kita akan langsung memidik dan mencari rata sumber yang tepat mencari berita tersebut Makanya contoh-contohnya itu adalah komunitas minor Misalnya para pemerintahan, atau kelompok para teroris Atau kelompok PSK, transgender, hal-hal yang langsung kita bisa memidik langsung Dan takutannya lebih spesifik atau lebih khusus Seperti itu Sampai disini ada yang mau ditanyakan dulu Sebelum kita bahas Mengenai syarat-syarat narasumber Langsung kita bahas Jadi disini Setelah tidak tahu siapa yang harus kita cari sebagai narasumber Ada baiknya kita juga tahu Narasumber yang seperti apa Yang kemudian layak untuk kita jadikan sebagai sebuah narasumber Karena sebagai sebuah media Kita tidak bisa sembarang mengambil orang Mencambungkan kepada narasumber Yang penting beritanya naik Karena dari narasumber yang tentunya Memang layak untuk dijadikan narasumber Nah ini syaratnya Pertama itu adalah credible Credible itu maksudnya adalah Yang kita tahu Erang yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi Maksudnya adalah Mereka yang memberikan informasi itu Bukan mereka yang hanya mendengar Atau hanya mengetahui dari tiap-tiap yang lain Jadi mereka benar-benar Asal mereka yang terlibat Atau mungkin mereka Benar-benar memiliki sumber informasi yang terpercaya Lalu yang kedua adalah berwenang Disini berwenang Seperti itu adalah orang-orang Yang memiliki posisi atau jabatan Yang memang menggunakan untuk memberikan pernyataan Atau statement Sehingga penting untuk diwawancarai Dan tujuhnya Selain penting untuk diwawancarai Karena jabatan mereka Penting juga untuk diwawancarai Karena dengan kita melancarkan objek berlumat ini Kita bisa mengimbangkan konten berita kita Tidak hanya misalnya dari pelaku atau terbar Kita juga bisa mengatasi informasi Dari kepolisian Atau misalnya dari kintorentik Sehingga berita itu lebih kaya Lalu yang ketiga adalah kompeten Disini maksudnya narasumber yang kompeten Itu adalah narasumber yang memiliki profesionalitas Untuk keahlian di bidang tertentu Misalnya Tadi misalnya Psikolog Dia mempunyai keahlian Untuk melihat Permasalahan mental Atau kejiwaan seorang Atau mungkin Keahlian ini Maksudnya misalnya Tim korentik Dia punya keahlian Untuk membedah Mengetahui Ciri-ciri Penubah kematian Hanya melihat dari Uncur-uncur Atau Jat-jat yang ada di dalam Jat-jat seorang Itu namanya keahlian Mereka mempunyai kompetensi Bidang tertentu Lalu yang keempat adalah Orang yang langsung berkaitan dengan pesawat Ini tentu yang paling penting Atau paling sering kita peningkan Itu bagian narasumber Disana adalah Mereka menjadi pelaku utama Atau mereka menjadi pelaku utama Atau mungkin Orang-orang yang memang Berada di Kita lingkungan TKP Lalu disini Kita sebagai reporter Dan juga Mereka sebagai narasumber Kita sama-sama Dan tentunya Pasti ada Kelemahan-kelemahan Tersebut Yang akan kita Tentukan Ketika kita Berjualatalan Melakukan Wawancara Kepada narasumber Nah yang poin pertama itu Adalah Dimana Apa yang diperhatikan Apa yang ditangkap Apa yang bisa ingat Itu bisa saja Berkurang Atau tidak sesuai 100% Sama persis Dengan apa Yang terjadi Yang namanya Memori manusia Atau mungkin Situasi dia terlalu shock Terlalu target Maka ada Bersih Informasi informasi Yang tidak bisa 100% akurat Atau Bahwa tidak bisa 100% lengkap Ada beberapa Informasi tersebut Sama memori Yang terbatas Atau mungkin Hal-hal lain Yang terkait Dengan Unsur Memori Atau mungkin Unsur Penangkapan Singulus Manusia yang berbeda-beda Lalu yang kedua Sumber berita Yang memihak Kepentingan Tarang tertentu Dan memiliki Sumber pandang Yang khas Maksudnya adalah Disini Misalnya kita Menguangcarai Kelaku Keluarga Kelaku Tentu Kita Tidak bisa Mengharapkan Mereka akan memberikan Jawaban Yang kemudian Akan membunuhkan Pelaku Kemudian benar Sebagai persangka Pasti mereka akan Melakukan Pada umumnya Lazimnya Keluarga pelaku Pasti akan Membunuhkan Akan memberikan Statement Atau ternyataan Yang Meringankan Atau mungkin Bahkan Mengelak Tubuhan Yang diserang Kepada anaknya Jadi Pasti ada Kepentingan Kepentingan Subjektif Tentu Yang ada Kepalan Marasumber Sebagai seorang manusia Itu tidak Untuk Itu adalah hal yang Lakin Lalu yang ketiga Seringkali sumber berita Itu adalah Seseorang yang kebetulan Memiliki kontak Dengan wartawan Atau punya link Atau koneksi Networking Dengan para Wartawan Ataupun Orang-orang yang ada Di babaksi Sehingga Keseimbangan Tulisan berita Itu akan Dipertanyakan Dunia Nah lalu Bagaimana Melanjutkan Slide Tadi Bagaimana Kita sebagai Seorang reporter Mengatasi Kelemahan Atau sisi Manusiawi Seorang Marasumber Atau Keterbatasan Kita juga Sebagai seorang Manusia Dalam Mengatasi Situasi-situasi Tadi Nah disini Ada beberapa Ringkasan Yang pertama Itu adalah Kita sebagai Reporter Tugas kita Menumpulkan Keterangan Tertulis Dan bukti-bukti Kisik Sebanyak-banyaknya Mengenai Sebuah peristiwa Tertulis Jadi intinya Segala Dari sebukti Juga Lik dokumen Bagi Kisah Tertulis Tekstural Lisan Semuanya Yang terkambang Bahas Atau Tertulis Itu Tumpulkan Sebanyak-banyaknya Selagi Memang bisa Dan ada Informasinya Lalu yang kedua Adalah Bersikap Skeptis Terhadap Sumber berita Tidak boleh Langsung Percaya Atau Terpengaruh Sumber berita Yang ada Sebelum Kalian Sudah mendapatkan Sumber berita Yang banyak Variasinya Jadi Kalian harus Teka Sebagai reporter Terhadap Kemungkinan Pernyataan Sumber berita Yang Bersifat Konfesional Atau Profesional Atau bahkan Bohon Jadi Beranggapan Bahwa Narasimur Itu Memang Kita hargai Haknya Tapi Pemungkinan Untuk mendapatkan Fakta Dengan Sumber berita Yang berbeda Itu Sangat tinggi Sehingga Kita tidak boleh Langsung Membuahkan Dia Itu Benar Kita harus Membuka Sempatan Untuk Mencari Sumber berita Yang lain Lalu yang ketiga Memperbanyak Untuk Melakukan Kontak Kepada Sumber berita Untuk Satu masalah Sehingga Kecil Kecil Pemungkinan Tulisan Dibuat Adalah Berat Sebelah Ini Terkait Dengan Nomor 2 Sebanyak Mungkin Kita Mencari Banyak Sumber Berita Mungkin Dibu Orang Yang terkait Sebanyak Mungkin Agar Tulisan Kita Buat Tidak Hanya Berat Sebelah Tapi Bisa Tifer Berat Seimbang Lalu Yang keempat Pegang Teguh Prinsip Check And Recheck Atau Bisa Kita Berifikasi Jadi Disini Sumber Berita Itu Kan Bisa Salah Karena Kita Ingin Naik Tadi Secara Tepat Atau Mungkin Ada Informasi Baru Yang Datang Lalu Kita Tiba Sempat Tafel Sehingga Untuk Hal-hal Seperti Itu Untuk Menimalis Set Terjadinya Selamat Itu Ada Lebih Baiknya Kita Periksakan Kembali Informasi Pemungkinan Kita Rakukan Cek Kembali Agar Terkida Dari Nomornya Kekendirian Atau Kesalahan Lalu Saat Berikutnya Disini Ada Tempatan Dengan Faktor Faktor Yang Lalu Kemudian Mempengaruhi Kita Dalam Melakukan Pemilihan Nara Sumber Yang Pertama Adalah Pada Waktu Kita Memilih Sumber 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 Baka Penyelentian Si Wartawan Bisa Segera Memutuskan Apakah Peristiwa Tersebut Harus Dipilih Berdasarkan Narasumber Sumber Sumber Mana Saksi Ahli Mana Orang Yang Berkelpetan Mana Yang Orang Yang Relevan Itu Bisa Dia Ketusus Tidak Di Dua Nah Disini Ketudusan Itu Dibasari Pada Pengetahuan Dalam Diri Wartawan Jadi Melunicnya Wartawan Itu Penting Atau dalam hal ini nah misalnya apabila ternyataan langsung dipilih seberbisa yang paling kompeten lalu kontroversial dan ternyataannya ditunggu ke balcah dan akhirnya kemudian kemungkinan ini akan bisa dibuat oleh dalam metode tertentu bisa saja metode pemiluan arasumberan sejaknya akan mengatasi atau juga dengan arasumber atau juga dengan kepustakaan atau kecarian bahan melalui dokumen jadi bisa banyak caranya setelah dengan metode pengalaman lalu polen yang kedua adalah jenis tulisan yang sering mempengaruhi pemilihan sumber berita biasanya berita yang di sini itu adalah berita berita yang memiliki pihak yang berwarna sebagai sumber berita utama atau juga sehingga kita tidak perlu lagi mencari narasumber yang terlalu banyak cukup dengan pihak berwarna itu sudah bisa menjadi sumber berita yang kredibel dan informatif dan hampir 100% aman bagi semua pihak metode yang dipilih ini pada akhirnya memang wawancara biasanya karena itu lebih cepat lebih ringkas sedangkan kalau observasi itu biasanya sedikit lebih banyak menekan waktu dan cenderung lebih cacat untuk berita-bita feature lalu yang ketiga waktu yang tersedia juga sering menjadi kendalaan oleh pemilihan sumber berita kembali kita tahu bahwa sumber berita komputer itu diperlukan untuk sebuah berita tapi sering karena waktu yang tersedia hanya 18 jam kita mengabaikan sumber berita ini begitu juga dengan mengenai metode yang akhir dipilih karena keterbatasan waktu biasanya wawancara yang biasanya wawancara pilih karena itu merupakan cara yang terketat untuk kita mencari sebuah informasi atau berita lalu yang berikutnya panjang tulisan di sini panjang tulisan juga menentukan pemilihan sumber berita tulisan yang direncanakan ke panjang otomatis akan menekatkan banyak sumber berita semakin banyak berita yang kamu mau tulis kemudian pasti akan menunjukkan untuk mencari narasumber yang semakin banyak yang lain panjang tulisan juga akhirnya akan menentukan metode mencari berita apa yang akan kamu lakukan baik itu wawancara, otomatis, modus kubik keperlustakaan atau pencara yang berhambung dokumen publik lalu yang panjang kelima mulai individu sama berkaraan juga mempengaruhi kemuliaan sumber berita misalnya apabila dia menghadapi hambatan psikologis atau takut bertemu dengan ahli yang terkakar kakarannya cenderung akan banyak mengundih orang-orang biasa atau tidak di mata metode yang diterapkan pun mungkin wawancara tapi cenderung tidak mendalam atau semuanya lalu yang ke-6 disini penulisan objektif sekalipun memiliki arah atau sejauh yang jelas misalnya hanya melempar isu atau mengarahkan kemerintahan agar memperhatikan atau memperbaiki sebuah sebuah kritik tapi salah atau tidak wawancara itu akan memilih sumber berita yang sejalan dengan ahli maksudnya adalah wawancara sebagai manusia juga memiliki maluri memiliki interest yang sendiri tidak walaupun berita tersebut berjalan ke arah A ketika wartawan ingin menggarapnya ke arah A setengah ke B maka dia akan bergerak sesuatu dengan arah jenis itu hal yang ketujuh adalah membicarakan mengenai bias atau distorsi yang sering tidak bisa lari oleh para lakalan tapi kerap muncul dalam hasil produksi berita yang akhir atau final misalnya karena seorang wawancara seorang si repertinya itu dia merasa dekat atau besikati dengan sumber berita tertentu dan dia cenderung memilih sumber berita tersebut bisa juga ia mengenal sumber yang memiliki hubungan dekat dan sumbernya lebih gampang maka dari itu ia memilih sumber ini takkan memperhatikan keseimbangan atau objektifitas tulisan yang dilakukan pemilihan metode pencanaan informasi ini juga tentunya akan mempengaruhi pemilihan sumber berita misalnya metode wawancara akan lebih senang dibahas mengenai uranian hidup berkontrol sosial atau tidak senang observasi karena akibati persiswa kesimpulan yang diambur jadi kembali lagi jenis berita yang mereka ingin adil akan mempengaruhi juga jenis sumber berita ke jenis penggalian berita metodenya yang akan mereka ambil seperti itu lanjut ke slide yang berikutnya disini kita akan pelajari bagaimana cara untuk membina hubungan yang baik dengan barang sumber jadi caranya itu ada beberapa yang disini yang kita mengetahui yang pertama itu adalah memberitahukan maksud atau tujuan wawancara tersebut jadi tentunya kita sebagai reporter yang disetan santun ketika kita ingin mencari mereka namanya kita ingin mengambil at-tentage atau keuntungan dari mereka untuk mendapat informasi dari mereka tentunya harus mengetahui tujuan kita apa yang ingin juga mencari mereka kenapa kita memilih mereka bahkan kalau memang tidak mereka meminta kita bisa saja memberitahukan mereka daftar pertanyaan apa yang kita sampai mereka agar mereka tidak terabakan dan ada persuapan untuk menggunakan mereka walaupun sebenarnya pada aplikasinya akan lebih baik kalau misalnya yang kita cari itu adalah naras yang langsung memberikan statement atau pernyataan itu on the spot karena jawaban yang seperti itulah on the spot itu akan lebih akurat lebih pemimpinan tergiman mikulasi atau dibuat buat itu lebih kecil tapi kalau tetap memang adalah sumber yang memang harus meminta kita untuk memberikan maksudnya aja kalau tidak malah sehingga sumber yang meminta seperti itu lalu yang keboin kedua adalah melindungi reputasi dan kreativitas sumber berita dimana maksudnya disini ketika kita ingin meliput narah sumber kita kan ingin mendapatkan sumber informasinya untuk berita dan maka dari itu kita kita harus memperhatikan disitu narah sumber informasi atau data diri atau data kita beras benar lalu juga kelengkapan informasi kita harus pastikan berita benar-benar setelah dengan positif dia sesuai dengan kapasitas dia semua kita harus kita semakin mungkin untuk bapak itu sebanyak mungkin dan sekredibel mungkin kemudian itu adalah kembali lagi kita menjajikan kita yang kredibel dan dipertanggikan kemasyarakat itu informasi kita bakatkan ketika melancar hal itu harus pelengkap sebanyak hal itu agar bisa kredibel lalu ketiga menghargai hak narah imbar seperti kita bahaskan ada beberapa hak narah imbar di tahun 2006 yang di isahkan lalu dewan tahun 2006 dan juga beberapa kredibel yang dibuat oleh institusi jurnalisme lainnya EMI lalu juga ada AJI bagi organisasi lainnya kami selalu saya berhasil tapi secara usun hak narah sumber yang paling banyak berbenturan dalam halal kita berhadapan ketika reporter ingin melancarai seorang narah sumber itu adalah dua ini hak pas berkot dan hak information background disini saya mau test kalian ada yang masih inget gak off the record dan information background itu hak narah sumber seperti siapa ada yang mau coba bisa diulang gak yang poin ketiga di slide menghargai hak narah sumber itu ada dua hak pertama off the record kedua information background masih ada inget gak ini minggu lalu saya sempat bahas penjelasannya seperti ada inget itu kan menyakit kalau kita wawancara itu mau tidaknya direkam atau tidak dihitung kalau informasi background itu kan maksudnya kita hanya menampilkan gak semuanya apa gak menampilkan semua tentang naras sumber hanya istilahnya kayak inisianya aja apa yang itu informasi background oke jadi benar ya jawabannya tadi yang ada report itu berkaitan dengan bagaimana sinara sumbernya itu mau bersedia memberikan informasi tapi dengan catatan tidak ada siapa yang memberikan informasinya hanya berutaka informasi dan itu pun sebenarnya informasinya tidak boleh dipublikasikan ke publik hanya untuk konsumsi resepturnya saja sedangkan information background informasinya boleh naik beritanya boleh disampaikan ke publik tapi dengan catatan profil siapa yang beristirahat kamu coba boleh dikasih tahu seperti itu terbatas paling maksimal hanya rupa inisial atau mungkin informasi tasel-tasel mengenai profil orang tersebut yang blur atau tidak diungkapkan secara meluruh itu masih diperbolehkan dalam hak jenis informasi di konten ini lalu pola yang keempat jika ada pertanyaan narasumber yang kurang jelas atau tiba-tiba dia out of topic atau kemudian konteksnya tidak sesuai dengan apa yang kita mau reporter disini untuk tetap menjaga perasaan si narasumber agar dia tidak merasa malu atau mungkin tidak merasa dihormati kita kita sebagai reporter alam baiknya bisa melakukan hal ini yaitu adalah melakukan penanyaan ulang kita bertanya ulang tapi dengan gaya bahasa yang lain kita menyebas bahasanya dengan gaya bahasa yang lain kita memancing dia untuk menjawab atau memancing dia untuk mengklarifikasi dengan menanyakan ulang sama persis apakah benar maksud ini atau ini jadi semisal mungkin kita menjaga perasaan narasumber agar dia berasa di-open atau terstaktiki dengan kepanjang penanyaan kita lalu seperti itu tadi bagaimana cara membina mengenai sumber tadi kita sempat membahas mengenai information background dimana sumber informasi tersembunyi atau tersehubung disini berbicara mengenai yang terselubung kita mengenal sumber anonim atau sumber yang tidak diketahui namanya atau siapa yang memberikan sumber berita itu nah disini ada beberapa tolin di mana dia secara membicarakan mengenai sumber anonim yang seperti apakah yang kemudian bisa atau layak kita naikkan dari berita atau kita wawancarai yang pertama adalah sumber tersebut jika dia berada pada lingkaran pertama atau sumber berita yang dilakukan itu bisa kita anggap sebagai sebuah anonim yang layak untuk diberingkatan maksudnya ring satu atau lingkaran pertama itu apa artinya adalah mereka yang kita wawancara itu adalah orang-orang yang menyaksikan sendiri atau terlibat dalam peristiwa mereka berpartifikasi aktif di dalam peristiwa tersebut mereka bisa saja pelaku berban tapi bukan orang yang dengar dari orang lain bukan maksimal dengar dari pihak bukan dengar dari tiga atau empat pihak sebelumnya tapi benar-benar mereka sekarang yang ada di situ ada di PKP langsung mereka bukur tiap ketiga yang melakukan analisis terhadap peristiwa itu dan mereka juga bukur arah yang berada tabah lingkaran kedua ketiga maupun lingkaran lingkaran lainnya lalu yang kedua keselamatan sumber tersebut terancar atau terbuka jadi ini sumber bisa sumber berita bisa kita lalu anonimkan atau kita sedihkan ketika memang ternyata keselamatan sumber berita tersebut berada pada status kritis atau terancam kalau misalnya kita buka identitasnya mungkin bisa mengancam nilaladia atau ukur keselamatannya itu secara bisa terancam maka dari itu ada baiknya ketika sebagai mereka sebagai narasumber ketika mereka sudah bilang kita bahwa mereka anggota keluarganya misalnya atau mungkin hubungan sosial mereka yang tidak baik dan mereka tidak mau tukup lagi maka kita sebagai seorang reporter sudah sebaiknya adalah menuruti kenalannya menganomikan timber dua lalu kemudian menaikkan informasi yang disampaikan lalu yang berikutnya motivasi sumber anonim disini adalah untuk memberikan informasi nyerni untuk pandangan publik kita disini maksudnya adalah tabungnya orang yang rela memberikan sumber tapi tidak bisa memberikan dirinya itu adalah orang-orang yang memang fear ingin memberitakan sekelaku ingin membuka fakta tertentu yang selama ini mungkin sudah ditahui publik lalu dia berbaik hati untuk menurut salamnya kepada banyak orang dan biasanya mereka ini ketika mereka sudah memberikan informasi kepada reporter lalu kemudian kita sebagai reporter harus tambah mengukur apakah motivasi si sumber ini memberikan informasi apakah alasannya kita harus menimbang nah pada banyak kasus si sumber ini bisa memberikan informasi lalu kemudian minta agar statusnya itu menjadi anonim untuk menghentang lalan atau orang yang tidak bisa tanya pada banyak kasus si sumber itu bisa memberikan informasi anonim karena hal tersebut lebih menghentengkan tapi ia mau sembunyi tangan jadi di Indonesia dalam tempat Indonesia itu bisa kita lihat misalnya kasus yang menipa para dendera atau pejabat di gigi yang suka memberikan informasi tapi tidak mau diuskan namanya nah disini lebih baik wartawan itu untuk menghindar dari acara tersebut atau sebisa mungkin tidak terlibat dalam forum tersebut kalau memang ternyata tidak mau menghadapi situasi as well yang seperti itu lalu yang keempat integrasi sumber harus diperhatikan orang yang sering ngarang cerita terbukti pernah berbohon atau pernah menyalahgunakan status sumber anonimnya jangan diberi kesempatan untuk menjadi sumber anonim lagi jadi maksudnya integrasi itu kan berbicara mengenai kesatuan atau seperti itu bilang sumber-sumber data yang kita bapakan tidak cuma satu ada beberapa sumber yang lalu kita disimpulkan dari sumber A, B, C sampai D misalnya apakah disimpron ketika kita menemukan sumber data anonim lalu kemudian tidak simpron dengan sumber data yang kita bapakan lalu kemudian diwanek setelahkan kalau kita ketung sumber itu lagi kalau bisa kita jangan memberi kesempatan dia di dalam sumber kita karena kita tahu dia sudah tiba-tiba terbicara lagi apa yang disimpulkan sebuah buka buka fakta yang sebenarnya tidak ada manikulah sehingga sumber anonim yang seperti itu bisa kita terbari nah biasanya dalam penerapannya itu kalau misalnya kita bertemu dengan sumber anonim yang terbicara mereka adalah orang menjadi tower elite yang berarti kekuasaan jabatan atau posisi yang diundi atau diundikan baik berbicara-bicaraan atau diundi diundi media ketika mereka kita ketemu orang seperti mereka maka akan semakin sulit kita untuk menerpahankan integritas dunia dan maka dari itu kita harus sebagai rektor harus semakin hati-hati dengan namanya status yang diundi jadi yang paling penting betul secara debilitas itu merupakan yang paling penting karena kita disini berbicara mengenai skala masyarakat tidak hanya untuk menjadikan satu langkah atau negatif terbesar tentu kan bagaimana itu berita yang harus kita cari narasumber mereka yang punya tingkat kategoritas sebagian makanya tadi di slide yang saya sampaikan sebelumnya syarat narasumber paling nomor satu adalah ukur yang memiliki tingkat kepercayaan atau kategoritas yang paling setinggi mungkin lalu poin yang berikutnya disini sumber anonim itu bisa dijadikan anonim tentu harus dengan pengetahuan atau atasan reporter walaupun kadangkala kita sudah berdiskusi atau kita melakukan naras sebagai reporter dengan naras sebenarnya kita sudah tuju oke kita akan anonimkan tapi ternyata redaksi redakturnya ternyata tidak malu mereka merasa ini tuh harus ada namanya kalau tiba orang tiba 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 lalu lalu kemudian ya menemui konflik di redaktur karena disini editor apalagi redaktur telah sama mereka mempunyai hak peto mereka mempunyai kemenang terhadap satu berita mereka yang bisa kita bilang sebagai distributor atau distributor penengah antara reporter dan masyarakat sebelum berikan ke masyarakat si reporter yang berita yang kami report terkoneksi pasti akan melalui tangan editor dan pasti akan ada perubahan dan maka dari itu editor punya hak bahwa pengubahan salah satunya adalah mengubah sumber yang kami anonim untuk menjadi tidak anonim hal-hal seperti ini tentu akan sangat baik untuk disindari atau tidak terjadi kalau mengubah yang terjadi ya pastinya akan ada konteks dan teks tergantung lagi konteksnya akan pasti sumber lalu penelitian imun juga penelitian dan segala macam kembali lagi ke pasusnya seperti apa dan sumber yang berkaitan itu siapa lalu paling yang tenang disini dia mengatakan disini ada namanya akuran Black Bridal dan Bridal ini seorang redaktur Washington Press dulu pada zaman skandal yang pergi nah disini mereka pernah mendapatkan aturan yang terkenal mengenai bagaimana cara membaca sumber anonim mereka hanya mau mengelanggikan keterangan anonim apabila sumbernya minimal 2 orang jadi kalau cuma 1 orang sumber anonim menurut mereka itu masih orang kuat nah itu terlihat dalam sebuah 30-30 anonim per yang meliput tentang kaktus Watergate ini yang namanya itu Albu Prejudice Man kalau paling mau menurut itu boleh dikut terluka banyak seksesnya di Prejudice ini menurutkan sebuah documenter yang berbicara mengenali bagaimana jurnalif di Washington Post ini melakukan peliputan terkait dengan skandal Watergate dan ini benar-benar documenter baru memasuki base impact jadi kalian lihat bagaimana para jurnalif yang lalu kemudian disini mereka akhirnya menggunakan sumber anonymous tapi karena mereka menggunakan sumber anonymous mereka mendapatkan beberapa sumber anonymous bahan-bahan sehingga menurut mereka kalau ada yang lebih dari satu sumber anonymous saya bisa menurut bahwa terlihat ini benar adanya terjadi tujuannya adalah untuk bukan si sumber anonymous yang kedua akan terjadi jadi tentu fungsinya adalah sebagai fungsi karifitas agar dia memastikan bahwa seberan yang terkambal itu benar dan yang ketujuh feel touch menambahkan satu cara lagi bahwa di sini wartawan harus membuat perjanjian yang sangat jelas dengan talon sumber anonymous bahwa kita ditengah perjanjian terkulis agar lebih setah atau formal tidak ada kemungkinan bahwa misalnya di waktualan depan sumber anonymous di kemungkinan sosialnya lalu kemudian karena tidak ada perjanjian terkulis batas sebenarnya secara hukum di media ini tidak berkalah karena tidak terkulis terkulis maka dari itu akan lebih baik wakil antara wakil yang sama-sama mereka menunjuk perjanjian yang jelas insya apa-apa saja yang mereka boleh impaskan apa tidak gila di arti publik maka dengan adanya perjanjian anonymous ini kalau misalnya ada pelanggaran mereka bisa membuntuk secara hukum dan jika mengambar perjanjian ini tentunya akan jadi pelanggaran yang berat karena konsekuensinya bermaksim bisa tanya kekebaran yang baik atau bahkan bisa mempengaruhi keberlangsungan institusi atau media media mungkin bisa turun atau jenek menambah akhirnya bisa bangkrut atau mungkin bisa bangkrut mungkin akan bisa bergerakak kematangan karyawan atau bisa kita jual apa yang namanya mendalam sinjaka karyawan yang dia rasa mungkin tidak terlalu penerbosok yang dia pecat menelang itu tidak kita tunjukkan pasti dengan abad kita coba itu pasti perusahaan media ini sudah melapong dikong kurang baik itu sangat terjadi kalau memang ternyata media yang kelengatan dia berjadinya tidak mengpatkan sumber anonym tapi padahalnya dikongsi terakhir dikongsi itu ada beberapa tahmin kebaik itu reporter atau editor yang tersentukan antara mereka diberi kenyataan atau mereka diketat atau bentar perusahaan untuk mereka bekerja untuk beberapa waktu reputasinya kurang baik sehingga jumlah reputas pembahasannya berkurang ratingnya juga berkurang dikongsi 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 terakhir dikongsi dikongsi yang pertama tadi saya sudah tersebut apanya 1911 yang terakhir terus juga kalau bisa yang sudah sedia yang kelompok dari sekarang kumpulkan biar kalian tanggal 7 nanti bisa lebih inginan hingga tersingkat jadi tidak usah dikongsi terakhir terima kasih teman-teman yang sudah menikmati hari ini sampai ketemu di ke KPM yang pertama hari ini Sampai jumpa selamat menikmati Sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati